Di dalam kehidupan dunia Telah terukir sejarah Saak hilafah menguasai peradaban manusia Dua per tiga bumi dinamui dengan keadilan Tanpa memandang agama, warna kulit dan bahasa Namun semuanya telah hilang Bersama dengan untungnya hilafah Inilah yang terjadi tanpa adanya hilafah Yang berfungsi sebagai sistem kehidupan Yang mengatur manusia dengan syariat yang agung Yang bersumber dari sang maha pencipta Seluruh dunia menjadi gelap Di bawah payung kesaliman Para penguasa tirani yang bertangan besi Tak ada keadilan, tak ada lagi kemana Peninggasan dan pembuluhan terjadi di mana-mana Inilah yang terjadi tanpa adanya hilafah Yang berfungsi sebagai sistem kehidupan Yang mengatur manusia dengan syariat yang agung Yang bersumber dari sang maha pencipta Di dalam kehidupan dunia Telah terukir sejarah Sakilapah menguasai peradaban manusia Dua per tiga bumi dinamui dengan keadilan Tanpa memandang agama, warna kulit dan bahasa Namun semuanya telah hilang Bersama dengan runtuhnya hilafah Inilah yang terjadi tanpa adanya hilafah Yang berfungsi sebagai sistem kehidupan Yang mengatur manusia dengan syariat yang agung Yang bersumber dari sang maha pencipta Yang bersumber dari sang maha pencipta Inilah yang terjadi tanpa adanya hilafah Yang berfungsi sebagai sistem kehidupan Yang mengatur manusia dengan syariat yang agung Yang bersumber dari sang maha pencipta Sudah saatnya kita kembali Kepada Islam Agar tercipta siklus hidup yang sesuai fitrah Sudah lama kita hidup dalam kesengsaraan Saatnya kita bangkit untuk kehidupan Yang lebih baik Yang bersumber dari sang maha pencipta Sadarlah manusia Kita hidup di zaman Bukan jabiata Mari kita sambut fase yang kelima Yang mitegatnya hilafah eslah Yang sesuai dengan jalan ke nabiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Wa asyadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiyah ba'dah Allahumma salli wa sallim Ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wali ummatihi ila yaumil qiyamah Amma ba'du Masyul muslimin para pemirsa Yang Allah muliakan Mari bersama kita memanjatkan puji syukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan nikmat kepada kita Nikmat iman, nikmat islam Serta nikmat kesempatan Sehingga kita bisa bertemu kembali Dalam pertemuan seperti biasa Yakni bedah kafah Atau bedah buletin kafah Semoga menjadi amasoleh untuk kita semuanya Salat dan salam Semoga tetap terlihat curah Kepada Rasulullah Muhammad Salallahu alihi wa sallam Semoga kebaikan dan keberkahan hidup Yang telah diraihnya Juga Allah limpahkan kepada umatnya Termasuk kita hingga akhir zaman Amin ya Allah Ya Rabbal Alamin Para pemirsa rahimahkumullah Tema kafah yang terbit pada pekan ini Berjudul Cara syari'i Membasmi korupsi Komus timin Setidaknya dalam 10 tahun terakhir Korupsi di negeri ini Tampak makin Menjadi-jadi Yang paling mutakhir adalah Korupsi dalam tata kelola timah Selama tahun 2015 Sampai dengan tahun 2022 Kejaksaan agung Telah menetapkan 16 tersangka Dalam kasus ini Menurut hasil perhitungan ahli lingkungan IPB University Ya ini Bambang Hero Saharjo Dalam kasus ini Negara mengalami kerugian fantastis Ini sekitar 271 triliun rupiah Nah ini baru satu kasus ya Di sektor pertambangan Korupsi di sektor pertambangan Selain di sektor minerba Atau mineral dan batubara Adalah di antara Yang paling banyak merugikan negara Sektor pembangunan dan infrastruktur Juga banyak di korupsi Salah satu modus korupsi di sektor ini Adalah menurut studi World Bank Mark up yang sangat tinggi Bisa lebih dari 40% KPK mencatat Dalam sebuah kasus korupsi infrastruktur Dari nilai kontrak 100% Ternyata nilai real infrastruktur Ternyata nilai real infrastruktur Hanya tinggal 50% Sisanya dibagi-bagi Dalam proyek bancahkan para koruptor Komisulmin R.A.R. Indonesia Corruption Watch Atau ICW Mencatat ada Kepeningkatan kasus korupsi Yang terjadi sepanjang tahun 2022 Menurut ICW juga Korupsi terjadi Hampir di seluruh sektor Pemerintahan Baik lembaga eksekutif Legislatif maupun Judikatif ICW pun memantau Tren penindakan Kasus korupsi BUMN Sepanjang tahun 2016-2021 Jumlah kasus korupsi Dilingkuan BUMN Yang disidik oleh Aparat Penegak Hukum Mencapai 119 kasus Dengan 340 tersangka Tercatat Sedikitnya 9 kasus Pada tahun 2016 33 kasus Pada tahun 2017 21 kasus Pada tahun 2018 Dan 20 kasus Pada tahun 2019 27 kasus Pada tahun 2020 Dan 9 kasus Pada tahun 2021 Nah berdasarkan Data yang dihimpun 119 kasus Korupsi Dilingkungan BUMN Menyebabkan Kerugian negara Hingga 47,9 Triliun Rupiah Di setara penyelidikan Kasus korupsi Juga banyak terjadi Terdapat 240 kasus Korupsi Penyelidikan Sepanjang Januari 2016 Hingga September 2021 Para Pemirsa Yang Mekumullah Dari sisi Pelaku Korupsi Data Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Sejak 2004 Sampai Dengan 2023 Menyebutkan Sebanyak 344 Kasus Korupsi Melibatkan Anggota DPR Dan DPRD Jumlah ini Terbanyak Ketiga Di bawah Kasus korupsi Yang menjerat Kalangan swasta Yaitu Sekitar 399 Kasus Dan Pejabat S1 hingga 4 Sekitar 349 Kasus Korupsi Korupsi Ternyata Melibatkan Para Kepala Daerah Menurut KPK Jumlah Tindak Pidana Korupsi Oleh Wali Kota Atau Bupati Naik Menjadi 19 Orang Pada 2021 Dari 10 Orang Pada Tahun Sebelumnya Korupsi Banyak Dilakukan Oleh Kepala Desa Dan Aparatnya Menurut ICW Sejak Pemerintah Menggelontorkan Dana Desa Pada Tahun 2015 Tren Kasus Korupsi Di Pemerintahan Desa Itu Cenderung Meningkat Pada 2016 Jumlah Kasus Korupsi Di Desa Itu Sebanyak 17 Kasus Dengan 22 Tersangkat Namun 6 Tahun Kemudian Jumlah Kasusnya Melonjak Drastis Menjadi 155 Kasus Dengan 252 Tersangkat Aktor Atau pelaku Korupsi Bahkan Melibatkan Para Penegak Hukum Berdasarkan Data KPK Ada 34 Koruptor Yang Merupakan Aparat Penegak Hukum Yang Terjadi Yang Terjerat Korupsi Di Sejumlah Lembaga Mereka Adalah 21 Orang Hakim 10 Orang Jaksa Dan 3 Orang Dari Kepolisian Dan Yang Lebih Memperhatinkan Korupsi Bahkan Melibatkan Pimpinan KPK Itu Sendiri Ketua KPK Firli Bahuri Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Polda Metro Jaya Dalam Kasus Pemberasan Terhadap Tersangka Korupsi Di Kementerian Pertanian Yannis Syahrul Yassin Limpo Di Selain Sebanyak 78 Orang Pegawai KPK Juga Terlibat Dalam Kasus Pungli Di Rumah Tahanan KPK Komusimin Rahimah Kumullah Faktor Utama Penyebab Korupsi Saat Ini Sebenarnya Berpangkal Dari Ideologi Yang Diterapkan Di Negeri Ini Yaitu Kapitalisme Sekuler Faktor Ideologis Tersebut Terwujud Dalam Nilai-nilai Yang Dianud Oleh Masyarakat Yang Kini Berkiblat Pada Barat Seperti Nilai Kewebasan Nilai Nilai Hedonisme Kepuasan Tersaat Korupsi Merupakan Salah Satu Kerusakan Akibat Paham Kebebasan Dan Hedonisme Ini Tentu Kita Abaikan Adanya Faktor Yang Lain Di Samping Faktor Tadi Sedangnya Ada Tiga Faktor Yang Lain Pertama Faktor Lemahnya Karakter Individu Jadi Masih Ada Individu Pejabat Yang Tak Tahan Dengan Godaan Uang Suap Kemudian Faktor Kedua Adanya Faktor Lingkungan Atau Yang Berawal Dari Inisiatif Masyarakat Dan Yang Ketiga Faktor Penegakan Hukum Yang Lemah Misalnya Adanya Sikap Tebang Pilih Pilih Terhadap Pelaku Korupsi Serta Sanksi Bagi Koruptor Yang Tidak Menimbulkan Efek Cerah Dalam Pandangan Syariat Islam Korupsi Termasuk Perbuatan Khyanat Khyanat Para Pejabat Orangnya Disebut Kha'in Korupsi Adalah Tindakan Pengkhianatan Yang Dilakukan Oleh Seseorang Yaitu Menggelapkan Harta Yang Memang Diamanatkan Kepada Dirinya Pada Dasarnya Faktor Utama Penyebab Korupsi Adalah Faktor Ideologi Ini Berarti Langkah Paling Utama Sebenarnya Adalah Yang Penting Dan Wajib Dilakukan Adalah Menghapuskan Pemberlakuan Ideologi Demokrasi Kapitalis Ini Selanjutnya Terapkan Syariat Islam Sebagai Satu-satunya Sistem Hukum Yang Semestinya Berlaku Di Negeri Ini Penerapan Syariat Islam Akan Sangat Efektif Untuk Membasmi Korupsi Baik Terkait Pencegahan Yang Bersifat Preventif Maupun Yang Bersifat Penindakan Ataupun Koratif Kita Lihat Secara Preventif Paling Tidak Ada Enam Langkah Sebenarnya Bisa Dilakukan Yang Pertama Tentu Merekrut Sumber Daya Aparat Negara Itu Wajib Secara Amanah Serta Berdasarkan Profesionalisme Dan Integritas Bukan Berasaskan Koneksitas Atau Nepotisme Tentang Sikap Amanah Allah S.W.T. Telah Berfirman Ya Ayuhal Lathina Amanu Latahun Allah Rasulah Walatahun Amanatikum Waantum Ta'lamun Baya Orang-orang Yang Beriman Janganlah Kalian Mengkhianati Allah Dan Rasulnya Jangan Pula Kalian Mengkhianati Amanah Amanah Kalian Padahal Kalian Tahu Akan Hal Al-Anfal Ayat 27 Dan Di antara Sekian Banyak Amanah Dan Yang Paling 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 Amanah Kekuasaan Rasul S.W.T. Bersabda Fal Amir Ladi Ala Nasi Ro'in Wahua Mas'ulun Anhum Pemimpin Yang Pemimpin Yang Memimpin Rakyat Adalah Pengurus Dan Dia Bertanggung Jawab Atas Rakyat Yang Diurus Lalu Terkait Profesionalisme Atau Feneritas Atau Integritas Rasul S.W.T. Pernah Bersabda Jika Urusan Diserahkan Kepada Yang Bukan Ahlinya Maka Fanta Diri Sa'ah Tunggulah Kehancurannya Riz Juwayat Bukhari Ini yang pertama Langkah yang pertama Yang kedua Negara Wajib Melakukan Pembinaan Kepada Seluruh Aparat Dan Pegawainya Rasul S.W.T. Mencontohkan Hal itu Tidak Ada Yang Meragukan Bagaimana Ketakwaan Sahabat Mu'az bin Jabal Namun Tadkala Rasul S.W.T. Mengutus Kiyaman Menjadi Amil Atau Kepala Daerah Setingkat Bupati Kalau sekarang Dan Ia Sudah Dalam Perjalanan Rasul S.W.T. Memerintahkan Seseorang Untuk Memanggil Mu'az Agar Kembali Rasul S.W.T. Berisabda Kepada Mu'az Janganlah Kamu Mengambil Sesuatu Tanpa Izinku Karena Hal itu Adalah Gulul Atau Kianat Siapa Saja yang berkhianat Pada hari kiamat Dia akan datang Membawa apa Yang dikhianatinya itu Karena Inilah Aku Memanggilmu Sekarang Pergilah Untuk Melakukan Tugas Ini Langkah Kedua Yang Ketiga Negara Wajib Memberikan Gaji Dan Fasilitas Yang Layak Kepada Aparatnya Nabi S.W.T. Bersabda Siapa Saja Yang Bekerja Untuk Kami Tetapi Tak Punya Rumah Tendaklah Ia Mengambil Rumah Jika Tak Punya Istri Hendaklah Dia Menikah Jika Tak Punya Pembantu Atau Kendaraan Hendaklah Ia Mengambil Pembantu Atau Kendaraan Jadi peluang Untuk Korupsi Dan Yang Jenisnya Karena Memang Fasilitasnya Kurang Ini Akan Tertuk Dengan Aturan Seperti Ini Kemudian Yang Keempat Atau Langkah Keempat Islam Melarang Menerima Suap Dan Hadiah Bagi Para Aparatur Negara Rasul Salam Bersabda Kata Nabi Siapa Saja Yang Kami Angkat Untuk Tugas Dan Telah Kami Tetapkan Pemberian Gaji Untuknya Maka Apa Yang Dia Ambil Setelah Itu Adalah Harta Hulul Hadus Siwayat Abu Dawud Dan Al Hakim Kau Muslimin Tentang Hadiah Kepada Aparat Pemerintah Nabi Rasul Salam Berkata Hadiah Yang Diberikan Kepada Para Penguasa Adalah Suht Atau Harta Haram Dan Suap Yang Diterima Oleh Hakim Adalah Kekufuran Suatu Dosa Berdasarkan Hal Ini Harta Yang Diperoleh Aparat Atau Pejabat Dan Penguasa Selain Mendapatkan Gaji Yang Tentukan Apapun Namanya Baik Itu Disebut Hadiah Disebut Fih Pengutan Suap Dan Sebagainya Merupakan Harta Hulul Dan Hukumnya Adalah Haram Ini Yang Yang Ke Empat Langkah Kelima Islam Memerintahkan Untuk Melakukan Perhitungan Kekayaan Bagi Para Aparatur Negara Yang Kholipah Umar Bint Khotab Dulu'an Itu Biasa Menghitung Kekayaan Para Pejabat Di Awal Dan Di Akhir Jabatannya Jika Umar Dulu'an Mendapati Kekayaan Seorang Wali Atau Amil Kepala Daerah Bertambah Secara Tidak Wajar Beliau Meminta Ke Pejabat Tersebut Menjelaskan Asal Usul Harta Tambahan Yang Tak Wajar Itu Dan Jika Penjelasannya Tidak Memuaskan Kelebihannya Disita Dan Dibagi Dua Separuhnya Diserahkan Ke Baitulmal Dan Hal Ini Pernah Beliau Lakukan Kepada Kurairoh Hudbah Bin Abu Sufyan Juga Kepada Amr Bin Aus Kemudian Langkah Yang Kenam Kepatasan Korupsi Itu Tentu Akan Menjadi Lebih Sempurna Lebih Efektif Jika Disertai Dengan Kontrol Dari Masyarakat Khususnya Para Ulama Ada pun Secara Kuratif Maka Membasmi Kholifah Itu Ada pun Secara Kuratif Memberikan Sanksi Kepada Para Pelaku Maka Membasmi Korupsi Itu Dilakukan Dengan Cara Menerapkan Sanksi Hukum Yang Tegas Dan Tanpa Tebang Pili Dalam Islam Hukuman Untuk Koruptor Masuk Kategori Takzir Yaitu Hukuman Yang Jelas Hukuman Yang Jenis Dan Kadarnya Ditentukan Oleh Hakim Atau Penguasa Bentuk Sanksinya Bisa Mulai Dari Yang Paling Ringan Seperti Teguran Dari Hakim Bisa Berupa Penjara Pengenaan Denda Atau Pengumuman Pelaku Di Hadapan Publik Atau Media Masa Atau Jelanya Dengan Hukuman Cambuk Hingga Sanksi Yang Paling Tegas Yaitu Hukuman Mati Jadi Berat Dan Ringannya Hukuman Takzir Ini Disesuaikan Dengan Berat Ringannya Kejahatan Yang Dilakukan Komis Mir Rahim Allah Jelas Pemberantasan Korupsi Itu Hanya Akan Berhasil Memang Dengan Sistem Islam Saja Sebaliknya Sulit Sekali Bahkan Mungkin Bisa Kita Sebut Mustahil Terwujud Dalam Sistem Sukuler Seperti yang Sekarang Ini Awas Hasil Upaya Penerapan Dan Penegakan Syariat Islam Di Negeri Ini Secara Menyeluruh Dan Total Harus Kita Wujudkan Jika Memang Kita Benar-benar Ingin Membasmi Korupsi Ini Secara Tuntas Komisimin Yang Sama-sama Dirahmati Allah Demikian Edisi Kafah Pekan Ini Jadi Nomor Tia Suatu Dua Dengan Judul Cara Syari Membasmi Korupsi Dengan Langkah-langkah Yang Tadi Sudah Dijelaskan Sehingga Jika Kita Menghendaki Negeri Ini Bebas Dari Korupsi Bersih Dari Para Pelahu Korupsi Dan Kalaupun Ada Yang Korupsi Kemudian Bisa Jerak Untuk Tidak Mengulangi Korupsinya Maka Enam Langkah Tadi Sudah Dijelaskan Dan Mudah-mudahan Ini Bisa Dilakukan Segera Dilaksanakan Oleh Kita Dan Dan Kita Meninggalkan Mencapakan Penyebab Utama Dari Merebaknya Korupsi Ini Yang Seolah Tidak Diat Penerapan Ideologi Sekuler Kapitalisme Ini Yang Begitu Jauh Dari Nilai-nilai Ruhiyah Nilai-nilai Pertu jawaban Di hadapan Allah Semoga Yang tersampaikan Bermanfaat Insyaallah Di Pekanekan Datang Kita Bertemu Lagi Membahas Kapah Edisi Yang Terbaru Nanti Insyaallah Tentu Dengan Tema Yang Insyaallah Lebih Menarik Demikian Mohon maaf Jika ada Kesalahan Subhanakallah Marabbana Boyamdika Asyadu Alaylah Ilah Anta Astagfiru Waktu Bilai Rabbana Atina Fidun Hassanah Wafil Akhrati Hasit Waqina Adha Banar Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Diger Sahaja Sampai Sampai Cunggu Sus 真的 Tampai Dilar Angry Medi He Uuuuuh